selamat menikmati selamat menikmati hari ini saya akan mencoba menghidupkan mesin cuci sub sub jenisnya es-strip es966d baik ini untuk skemanya disini kita lihat untuk skemanya skema atau diagramnya baik setelah saya bongkar saya bongkar jadi bagaimana cara menghidupkan motor ini mesin cuci apabila mode dalam keadaan error mungkin sampai rusak dengan cara memakai timer pencuci yang 3 kabel dan timer pengering yang 2 kabel kita lihat yang transparan kita lihat saklar dispenser dari atas dari sini ini kabel dari atas modul saya urut saya urut dari bawah kita cari bagian motor motor pengering motor pengering nah ini kabel untuk motor pengering ini yang hitam ini untuk motor pengering ada 2 kabel ini motor drain untuk membuka keran dan satu lagi motor untuk mencuci yang 3 kabel kalau sudah ketemu 2 kabel ini kuncinya yang berikutnya ini kabel PLN colokan colokan ini jala jala yang menuju listrik ini cari yang kuning yang ke ground tidak dipakai lihat ada tandanya ground disini sudah tidak dibaut nah ini kabel 2 yang menuju langsung ke listrik jadi langkah pertama yang harus kita lakukan kita mencari yang ada sacring jadi kita putus langsung ini kan ada 5 kabel yang di atas jadi saya akan urut dari bawah dari bawah langsung kabel motor untuk pembuka keran drain dan kabel motor ini untuk pencuci 2 kabel dan langkah berikutnya teman teman kita harus bisa baca skema teman teman ini kita harus bisa baca skema ini skemanya teman teman ini motor motor drain motor pencuci ini timer untuk pencuci ini saklar ini timer untuk pengering ya teman teman ini kapasitor kita lihat ini kabel untuk colokan ini sekring atau fuse ya nah saya akan pertama-tama saya akan potong bagian fuse ya nah ini kabel ini sudah saya putus ya kabel yang warna coklat ya ini C ini coklat nah ini kabel yang gini teman teman nah ini ini menyambung kesini kan teman teman kita akan putus dari sini ini biar apa kuncinya biar eh model tidak terganggu ya model akan mati apabila ini diputus seluruh model rangkaian yang di atas akan terputus kita akan putus dari sini ya teman teman jadi tidak ada aliran tegang tidak ada tegangan yang ke atas oke baik kita akan potong langsung ya teman teman nah ini bagian untuk sekring ya yang ke atas kita potong dari sini saja biar aman ya maksudnya kan ada kalau ada apa-apa ada sekring ini bukan terputus kalau ada hubungan singkat nah kita akan potong dari sini ya teman teman potong jadi rangkaian yang ada di atas akan terputus teman teman kita akan buka kecil saja teman teman biarin kita akan pasang untuk saklar ya saklar teman teman saklar ini nah ini saklarnya ya teman teman ini kabel warna coklat dan ini warna biru ya teman teman nah ini ya kita lihat coklat dan biru nah ini kita akan pasang pasang langsung ke bagian pius teman teman nah ini pasangkan ya pasang dan yang keduanya kita cari kita cari kita cari warna biru ini ke motor ya ke motor ke motor drain ya warna ungu ini ya teman teman warna ungu gak perlu kita ketahui juga ini yang tanda ini melengkung ini ini tandanya tidak nyambung teman teman ini tidak nyambung tidak nyambung yang ada titik ini adalah nyambung ya biar rekan-rekan tahu yang melengkung ini tidak nyambung ya oke lanjut kita berlanjut ke motor ya yang warna ungu ini ya yang menuju ke kabel hitam ini ya kabel hitam kita putus langsung nah ini ini hitam ya yang ke atas ini ya ini hitam kita putus saja cabut ya ya putus langsung kita sambungkan ke saklar teman teman ke saklar ke saklar tadi ya saklar yang tadi ini nah ini saklar ke warna hitam ke warna coklat ya teman teman nah ini kita sudah bisa menjalankan motor drain dengan saklar ini ya mengendalikan drain ini dengan saklar ya teman teman nah ini ya oke setelah kita menemukan karena yang satunya lagi yang kabel yang biru ini sudah ke jala-jala listrik ya sudah ke PLN apa nah ini 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 warna biru ya warna biru langsung ke kabel PLN ini ya calokan ini kabel ini ya teman teman dan untuk itu kita sudah bisa menjalankan motor drain ya teman teman saya sudah calokan ke listrik kita akan coba akan jalankan untuk motor drain nah sudah berjalan teman teman berarti sudah aktif ya oke mantap lanjut ke pemasangan timer pengering saya akan matikan dulu matikan dulu ya matikan dulu ya oke sudah setelah pemasangan pasaklar ya teman teman kita pasang timer timer pengering nah ini nah ini timer pengering kita akan pasangkan ya di bagian eh saklar ya saklar ini warna merah ke ini ya untuk kapasitor yang putaran putarannya adalah ke kanan oke kita akan pasang seperti ini dari motor ya warna merah nih yang arah ke kapasitor ya kapasitor ini ya teman teman nah ini kita pasang ke warna merah warna merah agak kencang ya teman teman biar kuat nah lanjut yang oh kita ulangi teman teman bukan ke warna hitam ya ini yang warna merah maksudnya warna merah dari timer ini kita pasang di warna merah kapasitor ya antara kapasitor dan motor nah ini kita pasang biar sama warnanya dan yang warna hitam ini nah ini warna hitam kita pasang di saklar warna biru ya nah ini warna biru yang tadi teman teman nah ini yang di sekring itu biar biar disaklar ya dari sini walaupun timer di putar kalau saklarnya belum di aktifkan dia akan tidak akan aktif ya teman teman oke lanjut sudah bisa memutarkan ee apa pengering teman teman untuk pemeras lanjut berikutnya kita pasang timer timer pencuci ya teman teman ini untuk warna coklat ini kabel pusatnya ya teman teman saklar pusatnya kita lihat dari sini saklar pusat ini untuk putaran yang ke kanan atau ke kiri ya yang ini yang warna kuning dan warna babu ya ini saklar pusatnya warna coklat ya teman teman kita akan ambil kita pasang di di warna coklat yang tadi yang ada saklar ya saklar yang ada kapasitor kita pasang di sini ya teman teman oke kita pasang ini untuk drum pusatnya ya lanjut ini untuk warna kuning kita pasang di warna merah kapasitor ya warna merah kapasitor ya warna merah kapasitor yang ini ya teman teman oke yang ada kapasitor nyambung ke sini dan nyambung ke motor motor ke cuci dan ngecuci ya ya tercepat teman teman terus lanjut lagi untuk warna abu-abu kita pasang di kapasitor yang satunya lagi yang warna kuning yang dari motor dari motor ini ini nyambung-nyambung ke kapasitor yang putaran ke ke kiri ya ini ya nah ini ya teman teman kabel yang ini kita sabut dari sini sudah saya sabut teman teman kita pasang di warna kuning ya nah oke ini sudah selesai teman teman kita akan cek apakah masih dalam badan baik teman teman kita cek mulai dari pencuci ya teman teman kita colokkan dulu terhati ya teman teman ini belum saya bungkus saya akan colokkan dulu ayah kasih tegangan oke nah kasih tegangan saya akan putar ya putar untuk bagian pencuci saya akan putar oke sudah mutar teman teman sudah jalan ya sudah jalan ya kita akan lihat ya dari atas teman teman mantap untuk ini pencuci ya teman teman sudah jalan ya teman teman sudah jalan ya teman teman kita coba untuk pengering ya jadi harus menjalankan safar dulu ya teman teman kita harus membuka 2 keran sekaligus membuka kunci ya itu nah ini kita jalankan dulu oke nah sudah setelah itu baru timer kita putar timer kita putar ya ya yang ya 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 itu lagi kita coba lagi yang untuk mencuci ya teman-teman sudah mulai aktif teman-teman oke mantap sudah jadi oke itu aja teman-teman oke teman-teman itu aja dari saya ya yang penting kita harus bisa baca skema ya teman-teman ini yang melengkung ini tidak tidak menyambung ya yang ada titik-titik ini berarti nyambung ya ini yang warna biru ini maksudnya nih ini warna biru ini warna kuning terus yang ini yang ini kabel putus yang warna merah kabel hitam hitam nih kabel coklat maksudnya yang gini ya kabel-kabel yang gini ya yang ke atas maksudnya gitu jadi potong langsung dari bawah ya jadi biar teman-teman tidak bingung ya tidak saya ambil dari atas saya ambil langsung dari bawah ya yang intinya mencari kabel untuk motor drain dan motor pencuci ya berikut dengan ini apa kabel colokan ya ke listrik Oke terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!